Hai ada seorang yang hidup di tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal saya pernah kisahkan ini beberapa keadaan orang ini itu ahli istighfar jadi maaf ya Bu ya bukan istighfarnya pas ada keperluan aja bukan ada ta'alim ustadzadi sahab pertama Astaghfirullah Astaghfirullah bukan besok ada arisan Astaghfirullah bukan bukan ada keperluan istighfar bukan orang orang ini membiasa istighfar jadi setiap mengerjakan apapun istighfar mau minum bismillah Astaghfirullah Astaghfirullah dia setiap buka adonan Astaghfirullah Astaghfirullah Nah satu ketiga Imam Ahmad itu enggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu ya kalau misalnya Ibu tinggal di cecahum misalkan Imam Ahmad tiba-tiba pengen cecahum aja terus karena lelah mampir ke masjid Hai istirahat di dalam masjid tiba-tiba kata penjaga masjidnya DKM-nya marbotnya ya Syekh Izzab pergi enggak boleh tiduran di sini ketika Muhammad saya kan cuma numpang istirahat enggak boleh keluar dan dia enggak tahu kalau itu imam besar dan Imam Ahmad sudah populer bu sangat famous familiar cuman orang kan enggak pernah lihat wajahnya dulu kan ada Facebook pada Instagram pada handphone gak ada apa-apa di kalau orang terima Ahmad ya Ahmad aja kemana-mana Oda Muhammad 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 membesar membesar tapi nggak pernah lihat sekarang udah kelihatan ya udah kelihatan sekarang banyak makanya orang dulu senang begitu tahu dikasih tahu Nabi aja ke Madinah Bu nggak ada yang tahu kalau Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat karena beliau di bawah Abu Bakar di atas Abu Bakar kan naik ya untanya Nabi Nabi Muhammad pasti bawah gantian dari jalan orang mengira yang di atas untuk Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki nggak kelihatan terima kasih terima kasih Terima kasih.